Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Sing Hoat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam dan juga saksikan rekamannya di channel Youtube saya Kang Sing Hoat. Terima kasih. Sesuai janji gitu ya mau bicara bulanan gitu bagaimana sih kondisi 12 show di bulan kedua Imlek tersebut gitu ya bulan Imlek kedua ini mulai tanggal 23 bulan 2 tahun 2020 sampai tanggal 23 bulan Maret 2020 ya kata kuncinya ada labirin kendala ya labirin kendala bukan halangan yang tak tampak jadi kalau kita rangkum dengan tahunannya mungkin saya bisa menggarisbawai kalimat dengan sikap membunyi tanpa emosi labirin kendala bukan halangan yang tak tampak transparan jadi walaupun kendala itu dibengkokin seperti apapun disembunyikan seperti apapun disiata sati seperti apapun bagi Anda yang mencamkan hal tersebut tentu semuanya akan tampak transparan ketemu jalan keluarnya gitu ya jadi itu jadi kendala pada sebulan Imlek kedepan pada umumnya meningkat jadi kalau ada labirin kendala berarti kendalanya meningkat nah dikatakan bukan halangan bahwa tentu dapat diuraikan walaupun dia berliku-liku nah untuk itu dan untuk memenderangkan pengamatan kita membenderangkan duduk permasalahan tentu saja juga kan butuh kita ketenangan butuh kita kesabaran dalam artian apa nih dalam artian kita gak boleh gegabah kita butuh tenang butuh sabar kalau gegabah itu artinya tidak tenang tidak sabar ya kenapa? karena gegabah pasti akan melahirkan kecerobohan tegasal-gesal pasti melahirkan subyektivitas ya meminimalkan obyektivitas nah yang begitu-begitu tuh singkirkan nah tetapi ada yang patut dipahami juga kan bahwa bulan Imlek kedua merupakan saat dimana ketegasan menghadapi ujian ya jadi bulan Imlek kedua dengan adanya banyaknya kendala yang berlabirin tadi tentu banyak hal-hal yang harus kita hadapi tanpa menyeleneh jadi kita harus betul-betul menghadapi itu dengan ketegasan kalau tidak tegas berarti kita gak akan lulus ujian nah ujian ini ujian yang boleh dibilang gampang tapi boleh dibilang gampang juga sangat berat karena kita harus berani untuk bertindak tegas kalau kita keliru bersikap bagaimana tentu bisa menimbulkan kerancuan ya kerancuan langka sehingga mengganggu eksistensi dan sepak terjang di bulan-bulan berikut nah ini sangat disayangkan jadi kita harus berani untuk bersikap tegas di bulan kedua Imlek ini jadi ceroboh gegabah harus disingkirkan karena juga patut dipahami kalau kita terperangkap ke dalamnya kita akan merasa seolah-olah kita orang yang superior ya heroes nanti superiority komplek jadi stempel itu buat kita jadi kita cuma berpikir gue adalah orang yang kuasa gue orang yang hebat gue orang yang tahu segala macem tapi gue gak bisa berbuat apa-apa itu jeleknya ya nah jadi kita harus menghindari hal-hal yang sifatnya negatif tadi ketergesaan dan subyektivitas tentu saja dikhawatirkan pada perkebarannya berpotensi melemahkan prinsip nah kalau prinsip udah lemah keyakinan lemah kita tinggal tergiringlah opini kita jadi itulah situasi pada bulan kedua Imlek nah saya mau menjelaskan bagaimana siosio itu kondisinya dan bagaimana cara menyiasati kondisi dinamika bulan kedua Imlek tersebut Anda yang bersiotikus Anda memang diramalkan sedikit menurun jadi sedikit sekali nah jadi oleh sebab itu waspadai lingkungan Anda arena Anda dalam beraktivitas harus di waspadai jangan sampai ada kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya supaya jangan dimanfaatkan tentu Anda harus tidak mudah dipercaya kepada siapapun jadi Anda harus menggarisbawai pantang mudah percaya kecerdasan kecerdasan Anda jangan sampai terkecoh oleh kelembutan jadi Anda sudah cerdas Anda sudah berpikir harusnya begini eh kena rayuan Anda habis ini awas ini penting karena potensi terjadinya penyesatan opini bersifat misleading itu di bulan ini bagi Anda sangat besar ya jadi Anda harus berusaha untuk jalan di tengah ya kalaupun ada Anda menghadapi masalah jangan pro kiri jangan pro kanan Anda harus di tengah dan bertindak tegas karena kalau Anda merasa punya kepentingan untuk keberpihakan tentu Anda harus mengkaji segala sesuatunya jauh mendalam ya bagi Anda yang bersiok kerbau Anda diramalkan bulan ini meningkat ya pedulikan ketidak tegasan teamwork jadi kalau teamwork Anda tidak peduli Anda harus waspada ya nah tentunya semuanya ini apa yang saya jelaskan ini tentunya harus mengacu kepada penjelasan tahunannya dong ya penjelasan tahunannya dapat Anda baca pada buku tikus ya buku tahun tikus logam buku penguntungan tahun tikus logam imlek 2571 buat semua saya lanjutkan untuk yang bersiok kerbau kebaikan sudah pasti dan sudah sepatutnya Anda balas dengan kebaikan namun jangan lengah kadang-kadang ada mungkin masih ingat satu pepatah mengatakan kebaikan air susu dibalas dibalas dengan air tuba ya nah nanti karena nila sedikit setitik rusak susu sebelanga jadi Anda harus waspadai dua kata pribahasa tadi jadi walaupun kelihatannya Anda itu diuntungkan dengan suatu hal ya memberikan penjaminan untuk hal tersebut jangan bentuk apapun jangan Anda harus tahu batasnya dan harus segala sesuatu yang transparan terlebih dahulu ya jadi kalau Anda juga melihat bahwa orang yang patut dijaminkan itu mencilak-mencilak tidak tegas wah Anda harus lebih merasa curiga lagi Anda yang bersiomacan ya boleh dibilang keberuntungan Anda pada umumnya stabil jangan kehilangan konsentrasi karena ada hal mendadak yang harus Anda waspadai belum waktunya meningkatkan kecepatan Anda jadi Anda harus pelan-pelan lihat dulu ya walaupun keberuntungan Anda di tahun ini memuncak gitu ya Anda simak lagi nah kemudian semuanya stabilkan jangan sampai kebablasan apapun negatif positif jangan kebablasan terutama ketika ada jalanan berbelok tajam jadi apa jadi yang dimaksud disini kalau Anda tergesa-gesa situasi yang Anda berubah secara mendadak Anda tidak akan siap sehingga bukan saja peluang emas bisa hilang dengan begitu saja ya kocek Anda pun bisa rontok oleh karenanya ya jadi itu harus betul-betul diwaspadai jadi cengkeraman harus dimasifkan namun kendati cengkeraman harus dimasifkan enggak boleh nih memaksakan kendak ya karena hanya akan menimbulkan sikap arogan yang bisa sangat mungkin menjadi frontal ya bertentangan bertolak belakang dengan kelaziman jadi akhirnya yang kita harapkan positif ya berbuah negatif sekarang saya mau menyapa Anda yang bersio kelinci iya nah yang kelinci ini stabil ya dia memang tahun ini kan diramalkan cengk ya juga kan ya dia stabil turun naiknya juga enggak signifikan jadi bukannya enggak ada posisi naik tapi ada juga posisi turunnya tapi ya plus minus enggak akan besar begitu ya jadi Anda harus ya betul-betul berhati-hati jangan mengambil keputusan penting di bulan kedua imlek ini tetapi terlepas daripada itu dan agar Anda tidak kebablasan dalam mengambil keputusan keangkuhan kepongahan Anda itu harus disingkirkan bahkan kesan kesan Anda angkuh aja itu enggak boleh jadi Anda harus sering lihat di kaca apakah penampilan Anda angkuh apa enggak gitu ya jadi Anda mungkin perlu bertanya kepada orang-orang Anda sahabat Anda apakah saya sudah berpengampilan low profile gitu ya itu sangat penting ya nah sadar ataupun tidak jangan terkebur apalagi bersifat mendikte nah kalau sudah bersifat mendikte berarti sudah angkuh sudah pongah jadi mendikte itu enggak boleh bahkan teamwork kita harus dipedulikan harus kita junjung ke kompakannya nah kemudian berayal-ayalan sudah pasti enggak boleh jadi harus kita fokus untuk mempedulikan segala sesuatu dengan semasih mungkin agar peningkatan yang terjadi bukan penurunan nah yang bersionaga bersionaga ini di tahun ini kan lagi selaras-selarasnya tetapi di bulan kedua dikhawatirkan ada koreksi walaupun tidak besar ini dikhawatirkan kalau kita tidak jaga dia akan berpengaruh terhadap keberuntungan di masa di bulan-bulan berikutnya gitu ya nah jadi penurunan yang sedikit ini sebetulnya mudah distabilkan bahkan kalau sudah distabilkan bisa lagi dikenjot dinaikkan gitu ya disini saya mencatat bahwa sepanjang tak menyimpang daripada perencanaan dan target tujuan yang telah ditetapkan keberanian bersikap tegas berpotensi menstabilkan bahkan mendongkrak keberuntungan jadi yang penting anda tidak menyimpang dari rencana dan target nah kalau itu tidak menyimpang anda harus berani ya mendobrak segala sesuatunya tetapi jangan terpancing untuk berseraka karena bulan ini bukan saatnya ya anda boleh saja memuncakkan pendapatan setinggi langit tapi bulan ini belum saatnya karena kalau kita paksakan kita khawatir menjadi batu sandungan di kemudian yang bersio ular nah ini agak meningkat tapi bisa melompat signifikan jadi kalau anda mbalelo berayal-ayalan anda yang bersio ular tetap saja akan meningkat tidak perlu khawatir tetapi kalau anda fokus anda betul-betul peduli cermat maka anda akan melompat justru di tahun yang di bulan imlek yang kedua ini nah jadi yang penting bagaimana prinsip kita jaga semangat kita puncakkan dan tentu saja untuk memuncakkan segala sesuatu kita harus rajin-rajin turun ke lapangan jangan berpangkut tangan menunggu laporan segala sesuatu bisa terlambat bahkan ada kekeliruan juga kita tidak tahu nah itulah yang menjadi batu sandungan anda nah anda yang bersio ular di bulan ini pun gampang emosi ingat itu anda harus catat anda gampang emosi dan emosi anda itu biasanya karena adanya satu tekanan yang bukan tidak mungkin anda tidak tahu datangnya dari mana tapi ada perasaan tertekan tapi ada bisa juga anda memang tahu persis nah tekanan itu anda harus singkirkan jangan dibiarkan menekan anda jadi anda patut melawan karena jangan sampai tekanan tersebut kemudian melemahkan eksistensi anda sendiri nah apabila logika dan aluri anda selalu diaktifkan nah ini ular punya potensi melompat punya potensi mencetak gol-gol yang luar biasa di sepanjang tahun tapi bulan imlek kedua ini itu punya peranan penting khususnya untuk memulai mencari keseimbangan antara pemakaian logika dengan naluri jadi harus selalu diseimbangkan nah kalau bisa begitu maka keberuntungan betul-betul meningkat yang bersyokuda dirambahkan menurun walaupun menurun saat baik bagi anda yang bersyokuda menstrategikan langkah ya membuat perencanaan siasat dan lain-lain nah ketika kita menstrategikan langkah kita gak boleh punya emosi kalau kita emosi bagaimana kita bisa bersyasat ya orang yang bersyasat gak boleh kelihatan emosinya jadi kalaupun ada kesalahpahaman ya harus diredam kalau perlu kita umpetin tuh jangan sampai kelihatan ya jangan sampai juga keseimbangan berpikir terganggu oleh karenanya nah oleh karena kita harus umpat simpan sembunyikan kesalahpahaman maka kalau kita keliru kita harus berani meminta maaf ya ini salah satu bentuk pengkamuflasean kesalahpahaman nah namun kalau kita orang lain yang berbuat kesalahpahaman kita juga harus tulus supaya apa supaya kita terhindar dari kerancuan berpikir ya ada baiknya memang untuk yang bersihakuda itu mundur mengalah selangkah agar bisa maju beberapa langkah bahkan melompat lebih jauh lagi ya semangat semangat anda di bulan kedua ini juga gampang memuncak ke permukaan tetapi jangan diarahkan untuk berbagai hal yang tidak penting jadi harus difokuskan hanya untuk yang bersifat primer belaka yang bersio kambing ya pertimbangan masak sangat diperlukan asalkan segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata nah ini yang bersio kambing di bulan ini dia banyak pertimbangannya tanpa pertimbangannya bagus-bagus tapi yang dikhawatirkan actionnya yang kurang jadi anda yang bersio kambing tolong ingat harus berani melakukan aksi ya kalau anda tunda aksi tersebut tentunya keberuntungan anda terreduksi banyak tapi kalau tidak kalau tidak menunda segala sesuatu anda akan memperoleh apa keberuntungan yang jauh lebih daripada yang anda perkirakan ya nah anda yang bersio kambing di bulan ini tidak akan merasa gamang walaupun seolahnya tadi saya tersirat bahwa ada kegamangan yang bersio kambing tidak akan gamang jadi kalau ada kegamangan tolong periksa apakah ada kekeliruan kekeliruan bidang bisnis kekeliruan posisi rumah penataan rumah dan sebagainya tentunya anda yang bersio kambing untuk hal yang tadi saya sampaikan dapat memeriksa menyaksamai video-video feng shui yang telah di upload anda yang bersio monyet dua bukan main kalau anda tidak bisa meningkat fantastis ya anda harus melakukan introspeksi berkala kecuali kalau memang jumlah nilai keberuntungan anda cuma sebatas lima atau di bawah nah itu saya gak menyalahkan atau menganggap anda lalai tapi kalau nilainya di atas lima bulan ini potensi anda justru meningkat sangat dan sangat luar biasa ya oleh karena itu tekat bulat anda untuk menggulkan segala macam ya harus di kokokan kendati di kokokan jangan sampai mengerosi prinsip anda dan prinsip anda walaupun bagus walaupun kuat walaupun sudah digarisbawahi jangan pula mengabaikan berbagai masukan dan pandangan dari teamwork atau relasi anda sendiri ya nah walaupun ya walaupun yang bersio monyet ini apa banyak pendapat yang disampaikan kepada anda sifatnya balelo anda jangan memberikan stempel yang negatif kepada mereka karena diantara yang balelo tersebut coba deh anda amati pasti ada berbagai hal yang positif ya yang akan bermanfaat sekali bagi anda jadi kalau ada orang mengajukan sesuatu pendapat jangan ditolak apalagi frontal ya bagi anda yang bersio monyet dinamika bulan imlek kedua ini takkan mungkin bersifat menjenuhkan dengan demikian kalau anda merasakan hal tersebut anda harus segera melakukan introspeksi yang bersio ayam ya ini menurun dan hati-hati bisa ciong berat kalau bulan ini tidak disiasati dengan baik saya khawatir rentang berikutnya bisa sangat-sangat bermasalah ya mematakan prinsip sendiri ya tentu gak bagus dong ya masa prinsip kita kita langgar sendiri kemudian mematakan pandangan pihak lain justru juga gak bagus jadi bisa memicu berbagai kendala yang tidak terduga karena orang tidak senang dong bahkan hingga yang tidak masuk di akal sama sekali ya itu bisa anda hadapi jangan anda patahkan pandangan yang mba lelo tersebut namun begitu bukan berarti anda pantas menjadi seorang pengekor ya jadi walaupun anda mengindahkan pandangan balelo janganlah mengekor tapi harus memasifkan ketegasan dengan kata lain bulan imlek kedua ini merupakan batu ujian ya bagi anda yang bersio ayam batu ujian bagi nama baik dan keberuntungan jadi kalau anda tidak bisa bertindak tegas apabila anda tidak bisa bersikap objektif dan anda pengecut anda tidak berani mendegakkan keadilan maka nama baik anda dan keberuntungan akan semua gulung menjadi satu dan terhempas ke lautan luas tolong anda pahami itu anda yang bersio anjing ya diramalkan menurun namun tetap masih menggairahkan ya kendati prospek dan keberuntungan diramalkan menurun bukan berarti bulan kedua imlek ini tidak dapat dijadikan sebagai saat baik saat selaras untuk memomentumkan aksi gebrakan baik demi jangka pendek maupun jangka panjang jadi inilah saatnya anda melakukan satu momentum ya satu tekat bahwa anda harus menjadi seorang yang betul sukses dan untuk itu anda patut merencanakan jangka pendek dan jangka panjang ya dan terlebih daripada itu semangat harus selalu anda kobarkan karena kalau tidak semangat anda di bulan kedua ini dikhawatirkan melempem hanya saja walaupun anda patut mengobarkan semangat anda di penghujung bulan imlek kedua di minggu keempat kurang lebih anda harus hati-hati dan jangan pernah percaya kepada asutan pandangan orang lain ya kita sampai ke show yang kedua belas nah yang bersio babi ini nih ada kabar gembira karena bulan kedua ini potensi keberuntungan anda melompat signifikan namun nama baik dijaga benar ini tidak jauh berbeda dengan yang bersio ayam cuma yang bersio ayam diramalkan terkoreksi keberuntungannya yang bersio babi diramalkan meningkat keberuntungannya tapi dua-dua menyangkut nama baik ya tidak ada alasan untuk merasa khawatir ya anda yang bersio babi kalau khawatir itu anda bohong ya bohong kenapa bohong anda terkecoh oleh diri anda sendiri ya mungkin karena feng shui rumah anda terlalu pengat jadi tidak ada alasan untuk merasa khawatir sepanjang anda mengutamakan keseimbangan yin yang apa itu yin yang dalam konteks ini tentu naluri dan logika bagi anda untuk menyimbangkan itu bukan pekerjaan yang sukar mudah sekali bagi anda sepanjang loyalitas kejujuran tanggung jawab terhadap profesi ya selalu anda masifkan ya jadi loyalitas terhadap profesi seyogianya harus dimasifkan agar agar apa agar sikap subjektif tidak mendera anda dan anda kemudian lancung keujian ya kalau udah kelanjung keujian seumur hidup orang tidak akan percaya begitu pribahasanya tuh ya nah bahkan kalau sampai lancung keujian masa depan anda akan suram ya bisa jadi karir anda selesai sampai disitu ya untuk memperbaikinya tentu menjadi tidak mudah kembali karena anda yang bersio baby di tahun tikus logam ini kan merupakan satu dari tiga sio yang betul-betul diramalkan paling beruntung tak ada salahnya mengikuti arus ini kan hampir mirip sama sih yang bersio ayam ya namun terhajut oleh karenanya berpotensi negatif jadi boleh ikutin arus tapi jangan terhajut karena bisa meruntukkan sendi-sendi keberuntungan yang sebetulnya kini sedang bermekaran saya berharap apa yang saya sampaikan ini disinerjikan dengan apa yang telah saya sampaikan di buku agar tidak terjadi kesalahpahaman nanti salah persepsi akhirnya yang dilakukan malah bertentangan dengan apa yang saya maksudkan lagi ya tahunannya punya kata kunci sendiri sikap membumi tanpa emosi muluskan rejeki nah sedangkan di bulan yang kedua ini labirin kendala bukan halangan tak tampak jadi kalau kita kawinkan dengan sikap membumi tanpa emosi labirin kendala bukan lagi halangan yang tidak tampak transparan jadi orang mau bikin kita macam-macam semuanya akan jelas lu mau bikin labirin kayak mau sembunyikan seperti apa akan tampak jelas juga lubang-lubang kebok-burukannya gitu lepas daripada itu tentu saja kita saya anda dan semua kru Sonora berharap agar sahabat Sonora dapat memetik manfaat dari perbincangan kita malam ini karena kesuksesan mereka adalah kebahagiaan kita semua selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati